Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi ja'ana siyama min arkanil islam Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikallah Al-Malikul Kudusus Salam Wa ashahadu anna Sayyidana Muhammadan Abduhu wa Rasuluh Abdul Al-Anam Allahumma salli wa sallim wa barikana Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihil kiram Amma ba'adu Fakaduqallahallahu ta'ala fi kitab bihil karim Wa hu'asudakul qa'ilin Wa'udzubillah minasyaitanir rajim Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna Wa hum la yuftanun Al-Ayyah sadaqallahul adhim Tabarukan didikril ayyak Fakaduqallahallahu ta'ala alihi wa sallam Man ahdatha fi amrinahada Malaysa minhu fahuwa raddun Al-hadith awkamakol Arwahul Bukhari wa muslim Segenap jamaah Masjid disabililah yang saya hormati Dan semoga Allah muliakan Pertama-tama marilah kita Penantunkan puji dan syukur Kehatidat Allah yang mahgobur Atas berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inannya Sehingga kita bisa duduk bersimpu Di tempat yang penuh dengan rahmat Dan maafirah Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu di Masjid Besar Sabinillah Dalam keadaan siha wal-anfiah Salawatullah wassalamu Ayy makdunan bita'dim Bikawlina Allahumma salli wa salli Mabarik ala sayyidina muhammadin Udah mudan barokah salawat Menjadikan wasilah Menjadikan sebabiah Menjadikan jembatan Menjadikan penghubung khusus Kepada kita semua yang hadir Umumnya jami ilmu simil Wal muslimat Mudah mudan kelak nanti Di amal qiyamah Kendapatkan syafa'nya Amin ya rabbal adamin Hadirin wal hadirat Rahimahkumullah Pada hari ini Pada kajian hari ini InsyaAllah saya akan membahas Hadis Arba'in Nawawiyah Yang insyaAllah sekarang Hadis yang kelima Jadi hadis ini Dibuatkan dari An-Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Sayyidah Aisyah Radiyallahu'an Bahwasannya baginda Rasul bersabda Man ahdatha Aktivitas kita Harus sesuai dengan Anjuran Rasulullah Jadi kalau Sebenarnya amal ibadah Apapun tidak ada dasarnya Tidak usah Dikerjakan Berarti kita Harus menolak Kemungkaran Menolak orang-orang Yang ahli bid'ah Jadi man ahdath Tapi amrinah hada Kalau segala sesuatu Berkara Tidak ada dasar Dari Rasulullah Itu magha Fahuarudun Amal ibadah Walaupun sholat Ataupun yang lainnya Puasa Tanpa ada Tuntunan dari Rasul Itu ditolak Contohnya Seperti orang Uduh Baginda Rasul Mengajarkan kepada kita Uduh Kita mulai dengan Di sebelah kanan Lalu sebelah kiri Memang kewajibannya Hanya satu kali Satu kali Tapi ya minimal Maksimal Kita tiga kali Supaya kita Tuman inah Tapi ketika Seseorang wudhu Membasu tangan Empat kali Kemudian kaki Empat kali Misalkan Maka otomatis Itu kan tidak ada Anjuran Tuntunan dari Rasulullah Maka otomatis Fahuarudun Ya ditolak Lalu sama hanya Dengan puasa Allah mewajibkan puasa Kepada umat Islam Itu kan hanya Satu tahun Satu kali Kapan perintah puasa Dari Allah Wapuridot Fisanati Thaniyah Minal Hijroh Kewajiban puasa Diwajibkan oleh Allah Kepada Rasul Dan umatnya itu Tahun kedua Ketika baginda Rasul Hijrah Dari Mekah Ke Medinah Jadi baginda Rasul Puasa di Medinah Itu hanya Sembilan kali Berarti sembilan tahun Yang delapan kali Itu hitungan Bulan Ramadhan Dua puluh sembilan hari Yang satu tahun Yang satu kali Itu hitungan Bulan Ramadhan Hitungannya Tiga puluh hari Allah mewajibkan puasa Bulan Suci Ramadhan Kan hanya Satu tahun Satu kali Itu pun ada Batasannya Sebab puasanya Kita akan mulai Imsak Sampai Datangnya Adan Maghrib Berkumandang Nah ketika Seseorang puasa Saking sergebnya Misalkan Puasa Ramadhan Kepengen mendapatkan Fadilah yang lebih Dari Allah Sehingga puasanya Lewat sampai Jam 12 malam Maghribnya 12 Maghrib Enggak buka Kemudian buka puasa Jam 12 Ini otomatis Walaupun nilai Amal ibadah Tapi kalau Tidak ada tuntunan Dari Rasulullah Maka derajatnya Ditolak oleh Allah Makanya Haram hukumnya Puasa Istilah puasa Ngebleng Apa sebabnya Sebab Islam Walaupun Ada perintah Rukun Islam Puasa Satu tahun Satu kali Tapi Itu masih Memperhatikan Kesehatan Bahkan dalam Salah satu Riwayat Berpuasalah Kamu Sebab dengan Berpuasa Adalah Sehat Nah berarti Puasa yang Sehat itu Bagaimana Puasa yang Sesuai dengan Anjurannya Baik Anjuran Al-Quran Anjuran Rasulullah Mulai Imsak Sampai Maghrib Nah ketika Kita puasa Sampai jam 12 malam Yaitu kan Sama dengan Menyiksa Diri kita Dan juga Saya yakin Tidak ada Orang yang Kuat Terkecuali Oleh yang diberikan Kelebihan oleh Allah Nah oleh Karenanya Puasa Seperti itu Sampai jam 12 malam Kan tidak Ada Ajakan Tidak ada Anjuran Berarti Jelas-jelas Ditolak Nah oleh Karenanya Puasa Kita Biasa Yang normal Sebab Namanya Puasa itu Ada rukun Ada syarat wajib Ada yang namanya Rukun Kita Diwajibkan Puasa oleh Allah Syarat wajib Puasa itu Ada empat Satu Orang itu Beragama Islam Dua Balik Tiga Berakal Yang keempat Kuat Melaksanakan Puasa Nah kalau Seadanya Suatu saat Ada orang Beragama Islam Tapi Belum Balik Tapi Ia mau Buasa Puasanya Tetap Sah Tapi Belum Terkena Hukum Wajib Puasa Kita Punya Anak Kecil Umumnya Baru Tujuh Tahun Belum Balik Ketika Datang Puasa Bulan Suci Ramadan Kemudian Ikut Puasa Ya Kita Bersyukur Apa Sebabnya Sebab Anak Kita Sudah Mau Ikut Berpuasa Tapi Secara Hukum Islam Ketika Anak Belum Balik Itu Belum Terkena Hukum Wajib Melaksanakan Puasa Sebab Sarat Yang Kedua Sarat Wajib Puasa Itu Satu Harus Beragama Islam Lalu Yang Kedua Harus Balik Lalu Yang Ketiga Harus Berakal Islam Balik Berakal Wajib Melaksanakan Puasa Ramadan Lain Halnya Ketika Ada orang Misalkan Tadinya Islam Kemudian Sudah Balik Sudah Dewasa Tapi Akalnya Hilang Jadi Kesadarannya Hilang Kalau Kita Anggap Seperti Orang Majnun Faham Majnun Jadi Orang Yang Biasanya Ngalor Ngidul Tenggulan Turusa Ngen Ngen Wis Gatau Adus Wis Gatau Gantik Lambe Wis Korona Wis Kebal Ketika Ada orang Islam Puasa Makan Di Siang Hari Sampena Ede Wis Biarkan Apa Sebabnya Akal Kesempurnanya Hilang Mereka Tidak Wajib Puasa Apa Sebab Sarat Wajib Puasa Satu Islam Dua Balik Tiga Berakal Nah Ketika Akalnya Hilang Berarti Tidak Tidak Wajib Lalu Yang Keempat Sarat Wajib Puasa Adalah Orang Kuat Mengerjakan Puasa Kalau Usian Ada Orang Sudah Pikun Kategori Pikun Misalkan Ada Orang Sudah Usianya Mencapai 80 Tahun Umur 80 Tahun Sudah Mencapai Kriteria Pikun Jadi Kalau Kita Semuanya Kadang-kadang Kita Mohon Kepada Allah Berikanlah Kepada Kita Umur Yang Panjang Tapi Kalau Kita Kembalikan Lagi Kira-kira Kita Kalau Diberikan Diberikan Umur Panjang Kira-kira Kuat Apakah Enggak Apa Sebab Kodat Manusia Siapapun Orangnya Yang Diberikan Umur Oleh Allah Umurnya Panjang Maka Secara Kelakuan Secara Alak Maka Dikembalikan Seperti Anak Anak Kecil Kita Perhatikan Orang Tua Makin Tua Makin Tua Kita Perhatikan Yus Purian Yus Nangisan Yus Ngompolan Ya Berarti Secara Holkiah Dikembalikan Kepada Asal Nah Oleh Karenanya Kalau Seadanya Ada Orang Sudah Termasuk Kriteria Fikun Enggak Kuat Puasa Kita Sebagai Anaknya Yang Mengurusnya Enggak Usah Memaksa Apa Sebabnya Sebab Kalau Orang Tua Sudah Termasuk Kriteria Fikun Itu Tidak Puasa Pun Tidak Masalah Sebab Tidak Terkena Hukum Wajib Tapi Yang Saya Khawatirkan Sekarang Agamanya Islam Dua Balik Sudah Balik Tiga Berakal Berakal Keempat Kuat Mengerjakan Puasa Tapi Kadangkala Masih Banyak Orang Yang Usianya Masih Muda Tapi Pura Pura Pikun Itu Yang Berbahaya Ya Kalau Pura Pura Pikun Berarti Usianya Masih Muda Yang Dianggap Pikun Akalnya Enggak Puasa Kemudian Juga Sama Akalnya Sehat Sempurna Tapi Enggak Puasa Berarti Sudah Mau Dianggap Orang Orang Sehat Tapi Dianggap Kepingin Enggak Sehat Sama Hanya Kewajiban Puasa Diwajibkan Tahun Kedua Ketika Baginda Rasul Sudah Dari Muka Kemedina Puasa Kita Harus Mengetahui Ada Salat Wajib Ada Yang Namanya Rukun Jadi Rukun Itu Ibaratnya Sama Dengan Tiang Penyangga Kalau Kita Beragama Islam Jadi Tiang Penyangga Islam Itu Kan Ada Lima Yang Satu Sahadat Dua Solat Tiga Zakat Empat Puasa Lima Ibadah Haji Nah Kalau Seandainya Keislaman Seseorang Tiang Penyangganya Tidak Ada Maka Otomatis Islam Ya Rubuh Islam Ya Ya Hancur Apa Sebabnya Sebab Kalau Kita Punya Bangunan Rumah Katakanlah Kita Bikin Rumah Kita Bikin Pondok Kita Bikin Masjid Tapi Tidak Ada Tiang Penyangga Ya Otomatis Bangunannya Ya Nah Sekarang Kita Mengaku Agama Islam Tapi Rukun Islam Tidak Diperhatikan Tiang Penyangga Keislaman Kita Harus Diperhatikan Satu Sahadat Sahadat Kadang-kadang Kalau Kita Tidak Sholat Dulu Kita Sahadat Ketika Akad Nikah Dibimbing Oleh Pak Mudin Baru Dua Kalimah Sahadat Itu Sudah Puluhan Tahun Yang Lalu Kita Sahadat Dua Sholat Kalau Sholat Misalkan Tidak Jangkep Misalkan Sholat Hanya Maghrib Saja Ishak Kadangkala Subuh Kesiangan Duhur Masih Di Pekerjaan Asar Masih Di Kendaraan Maghrib Kecapean Berarti Sholat Hanya Apalagi Enggak Sholat Berarti Rukun Islam Tinggal Tinggal Tiga Tinggal Apa Tinggal Zakat Itu pun Ketika Datang Perintah Zakat Dari Allah Baik Zakat Mal Ataupun Zakat Fitra Saya Anjurkan Bagi Siapapun Yang Sudah Memasuki Kriteria Nisob Sudah Termasuk Orang Wajib Mengeluarkan Zakat Baik Zakat Mal Ataupun Zakat Fitra Makanya Ulama Pukoha Itu Menghancurkan Kalau Kita Menurikan Zakat Itu Di Awal Ramadan Sudah Diperbolehkan Apa Hikmahnya Supaya Inama Sodakot Lil For Koro Aslab Yang Delapan Yang Menerima Zakat Itu Tidak Bingung Lalu Yang Kedua Meringankan Vanitya Zakat Coba Kita Perhatikan Dimana Mana Ketika Orang Mengeluarkan Zakat Mal Ataupun Zakat Fitra Kadangkala Waktunya Mepet Dengan Akhir Ramadan Sehingga Kendalanya Apa Kendalanya Pentas Sorupan Zakat Fitra Terkendala Lalu Yang Kedua Tujuan Kita Mengurukan Zakat Fitra Itu Supaya Harta Kita Langsung Dipakai Langsung Dipergunakan Oleh Asnab Yang Delapan Pada Tujuan Zakat Itu Yang Secara Asli Adalah Mengentas Kemiskinan Membantu Orang Yang Tidak Tidak Mampu Nah Kalau Seandainya Zakat Sekarang Diakhirkan Otomatis Puasanya Konsentrasi Kehusuan Puasa Umat Islam Ya Buyar Apa Sebabnya Sebab Di Akhir Ramadan Kita Semuanya Kita Tahu Dikarenakan Salah Penanganan Kadangkala Kita Mengeluarkan Zakat Selalu Di Akhir Akhirnya Tujuan Daripada Asnab Yang Delapan Utamanya Supaya Dengan Ada Orang Yang Pekan Zakat Pasti Paling Tidak Ya Bisa Untuk Keperluan Sehari -hari Apalagi Ketika Mendekati Lebaran Kebutuhan Makin Makin Besar Pengeluaran Juga Makin Besar Belum Mikirin Biaya Baju Baru Belum Istrinya Belum Anaknya Belum Saudaranya Nah Ketika Sudah Mendapatkan Hak Dari Muzaki Orang-orang Yang Jakat Berarti Ketika Sepuluh Terakhir Ramadan Sudah Tidak Mikir Biaya Apa Sebabnya Sebab Sudah Diponuhi Orang-orang Yang Melakukan Jakat Semuanya Akhirnya Fokus Sepuluh Akhir Ramadan Masjid Penuh Saya Yakin Masjid Penuh Musyola Masih Penuh Apa Sebabnya Sebenarnya Fikiran Tinggal Fokus Sepuluh Akhir Ramadan Tapi Ketika Kadang-kala Zakat Mitra Semuanya Di Akhir Menjelang Ramadan Akhirnya Fikirannya Ya Buyar Akhirnya Jadi Berubah Arah Yang Penuh Bukan Masjid Bukan Musyola Yang Penuh Adalah Pasar Mal Apa Sebabnya Sebab Terbentur Dengan Kebutuhan Makanya Saya Menghimbau Bagi Siapapun Orang Yang Sudah Terkena Wajib Menukar Zakat Alangkah Baiknya Pendapat Para Ulama Pokoha Di Awal Ramadan Itu Sudah Dikeluarkan Apa Sebabnya Supaya Orang Yang Sudah Berhak Mendapatkan Bagian Zakat Itu Sudah Tenang Jadi Tidak Memikirin Apa-apa Lagi Beras Biaya LPG Yus Tinggal Fokus Puasa Ramadan Apalagi Misalkan THR Coba Biasanya THR Itu Dikeluarkan Hakmin Berapa Ya Kadang Seminggu Baru Dikeluarkan Itu Salah Sebetulnya Alangkah Baiknya Ketika Awal Ramadan Itu Langsung Diberikan Supaya Ketika Mendekati Hari Raya Sudah Tidak Mikir Apa-apa Tinggal Kita Sudah Kembali Lagi Kepada Bahasa Jadi Rukun Islam Yang ketiga Adalah Zakat Yang keempat Berarti Puasa Nah Kalau Seadanya Orang Aku Islam Sahadat Ya Bien Pas Rabi Solat Ya Kadang Kala Kemudian Zakat Ya Tau Puasa Ramadan Ya Kadang Kala Maksim Seminggu Haji Ya Berarti Rukun Islam Berarti Hanya Tinggal Namanya Saja Sedangkan Rukun Tiang Penyangkannya Sudah Berarti Keislamnya Sudah Tidak Ada Nah Oleh Karenanya Puasa Juga Sama Puasa Itu Ada Rukun Satu Rukun Puasa Itu Ada Tiga Jumlanya Yang Pertama Ada Soimun Soimun Itu Orang Yang Berpuasa Orang Puasa Sunnah Puasa Wajib Itu Sudah Termasuk Orang Yang Soim Soim Itu Bahasa Arab Bahasa Aram Puasa Soim Itu Artinya Bahasa Arab Soim Berarti Nah Ketika Seseorang Puasa Wajib Puasa Sunnah Itu Sudah Termasuk Kriteria Orang Soim Hanya Rukun Puasa Yang Kedua Adalah Niat Niat Perbedaan Ada Perbedaan Puasa Sunnah Dengan Puasa Wajib Makanya Pengucapan Niat Itu Harus Ada Tab Yitun Niat Mengapa Kau Ulama Salafu Soleh Apakah Ada Dasarnya Ulama Salafu Soleh Sehingga Mengajak Kita Mengajurkan Kita Ketika Setelah Salat Witir Berjamah Kemudian Diajak Berjamah Mengucapkan Niat Puasa Ramadan Bukan Berarti Ajakan Ulama Salafu Soleh Itu Bukan Mengada Sebab Al-Islam Mu'itiba'un Walab Tida'un Jadi Islam Itu Agama Yang Ada Dasarnya Ada Tuntunannya Bukan Agama Yang Mengadang Ada Apalagi Ulama Salafu Soleh Bukan Berarti Ngajak Kita Melapalkan Niat Puasa Ramadan Setelah Witiran Selesai Itu Tidak Ada Dasarnya Tetap Ada Dasarnya Sebab Ketika Misalkan Seseorang Tidak Ada Dasarnya Ya Maka Berarti Ditolak Sebab Pada Hakikatnya Al-Islamu Itiba'un Walab Tida'un Jadi Islam Itu Agama Yang Simple Ada Dasarnya Ada Tuntunannya Tidak Bukan Agama Yang Mengada Ada Kemudian Niat Jadi Wajib Pengucapan Niat Puasa Wajib Itu Minimal Sebelum Pajar Kita Sudah Sudah Niat Apa Saja Puasa Wajib Ya Ramadan Kemudian Puasa Kodok Misalkan Tahun Kemarin Masih Punya Tanggungan Puasa Itu Wajib Berarti Puasanya Puasa Kodok Wajib Itu Pengucapan Niat Yang Kita Menjelang Sebelum Fajar Keluar Sudah Sudah Niat Kemudian Puasa Wajib Puasa Kifarat Kifarat Dihar Misalkan Ada Ucapan Suami Kebera Istrinya Misalkan Begini Wahai Istriku Setelah Saya Perhatikan Punggung Dinda Itu Sama Seperti Punggungnya Ibu Saya Itu Dalam Ilmu Pikir Termasuk Kriteria Hukum Dihar Maka Kifaratnya Puasa Dua Bulan Berturut Apakah Kita Mampu Puasa Dua Bulan Berturut Turut Punggung 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 Puasa Itu Puasa Wajib Jadi Pengucapan Niatnya Sebelum Pajar Kita harus Sudah Sudah Niat Lain Alanya Dengan Ketika Puasa Sunnah Kalau Kita Biasa Puasa Rutinitas Semis Ataupun Ayam Bid Ataupun Puasa Nabi Daud Misalkan Jam 10 Jam 11 Kita Biasanya Sudah Sarapan Tapi Jam 11 Siang Kita Belum Sarapan Belum Ngopi Kemudian Kita Berpikir Eman Tanggung Duhur Kurang Jam Akhirnya Panjir Niat Puasa Itu Kalau Puasa Sunnah Tidak Masalah Jadi Sebelum Duhur Sebelum Zawal Niat Puasa Sunnah Itu Sah Tapi Kalau Puasa Wajib Itu Tidak Sah Makanya Ketika Seseorang Kemarin Para Alim Ulama Dimanapun Menghimbau Makanya Kalangan Madab Imam Syafi'iyah Pengikut Madab Imam Syafi'iyah Memperbolehkan Taklid Kepada Imam Maliki Dengan Satu Catatan Di Awal Ramadan Niat Puasa Selama Satu Bulan Full Hikmah Apa Tujuannya Apa Sebab Kodat Manusia Kita Harus Ingat Al Insan Mahalul Khotoh Wan Nisan Kodat Menung Soalan Kapan Tidak Lali Salah Tidak Tidak Salah Tidak Lali Tidak Lali Salahan Lali Saklawasi Tidak 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 Kadangkala Kuala Pajin Termasuk Orang Biasa Menung Soalan Kadangkala Duso Kadangkala Ibadah Biasa Solat Terus Masyiat Jalan Kita Tidak Tidak Mengetahui Setelah Kita Mengerjakan Kesalahan Nah Untuk Menghindari Hal-hal Yang Seperti Itu Makanya Imam Syafi Memperbolehkan Taklid Kepada Imam Maliki Niat Di Awal Ramadan Hadis Sanati Taklid Dan Imam Maliki Itu Niat Pengucapan Niat Puasa Ramadan Selama Satu Bulan Full Hikmahnya Untuk Apa Supaya Kita Misalkan Pisi Kita Terbatas Misalkan Suatu Saat Kita Habis Perjalanan Jauh Surat Maghrib Musafir Isa Kadangkala Dijama Tarawe Dere Tarawe Akhirnya Pulang Ke rumah Sudah Larut Malam Belum Mengucapkan Niat Kemudian Saking Capeknya Tidur Orang Orang Yang Mengajak Peringatan Ajakan Sahur Ya Boten Mirong Blas Misalkan Subuh Adan Subuh Boten Mirong Blas Tangi Tangi Jam Pituk Misalkan Ya Allah Akhirnya Subuh Bab Blas Sahur Ya Bab Niat Panjir Dengan Puasa Madan Ya Boten Niat Berarti Bagaimana Hukum Puasa Panjir Dengan Ya Tetap Boten Sa Apa Sebabnya Sebab Ketika Orang Puasa Lupa Mengucapkan Niat Dengan Orang Yang Ketika Puasa Lupa Dahar Itu Tidak Sama Kalau Orang Puasa Ramadan Lupa Mengucapkan Niat Mohon Maaf Tidak Ada Maaf Bagi Dirimu Kalau Tidak Ada Maaf Berarti Wajib Dibular Sawal Dikoto Lain Hal Ketika Panjir Dengan Puasa Ramadan Atau Puasa Sunnah Boten Sadar Jam Songok Niku Sambun Panjir Panjir Lupa Tidak Mengucapkan Niat Mohon Maaf Tidak Ada Maaf Bagimu Jadi Puasanya Dianggap Tidak Sah Di Bulan Sawal Tetap Wajib Dikoto Faham Nah itu Makanya Imam Sambi Membolehkan Tapi Dengan Satu Catatan Harus Di Awal Ramadan Tapi Ojo Mentang Mentang Di Awal Ramadan Kuro Sambun Ngucap Niat Selama Tungguh Sasi Ben Niat Yos Salah Sebab Yang Niat Di Awal Ramadan Itu Hanya Untuk Menjaga Menawi Panjeringan Suatu Saat Lupa Tidak Sahur Tidak Subuhan Akhirnya Panjeringan Walaupun Tidak Niat Maka Dianggap Sah Puasanya Sebab Sudah Niat Selama Satu Bulan Faham Jadi Kesimpulannya Agama Islam Itu Islam Itu Agama Yang Punuh Dengan Tuntunan Tatanan Jadi Bukan Yang Mengada Ngada Oleh Karnanya Ajakan Ulama Salah Tuntunan Ayo Kita Ikut Sebab Tidak Mungkin Ulama Salah Tuntunan Mengada Apa Sebabnya Ancamannya Ya Berat Orang Yang Mengada Tuntunan Dari Rasulullah Semua Nilai Amal Ibadah Baik Puasa Sholat Jakat Apapun Itu Ditolak Makanya Dalam Kesimpulan Hadis Ini Dilarang Kita Jadi Orang Ahli Bidah Jadi Mengerjakan Sesuatu Yang Tanpa Ada Dasar Tuntunan Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Jadi Itu Rukun Puasa Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Menghindari Dari Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Hindari Sebab Ketika Kita Puasa Rukun Yang Kita Kerjakan Satu Soim Dua Niat Yang Ketiga Menghindari Dari Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Ataupun Yang Membatalkan Fadilah Puasa Kita Puasanya Enggak Batal Tapi Fadilah Boten Boten Berarti Ketika Rukun Yang Tiga Ini Panjendengan Kerjakan Nisaya Puasa Kita Tetap Masih Utuh Mudah Mudahan Yang Al-Fakir Sampikan Walaupun Hanya Sekolumit Menjadikan Tanbih Menjadikan Takbir Menjadikan Tadkir Tamsil Kepada Kita Semuanya Mudah Mudahan Kita Semuanya Sampai Akhir Ramadan Diberikan Kekuatan Diberikan Taufik Hidayah Sehingga Bisa Melaksanakan Ibadah Puasa Yang Sebenar Benarnya Sehingga Di Hari Raya Indul Piti Mendapatkan Orang Yang Kembali Suci Mendapatkan Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi